Halo guys Oke hari ini saya ingin tunjukkan kepada anda cara adjust VapSIM ya ini adalah cylinder head one HDT yang menggunakan VapSIM Oke kalau kita tengok lebih dekat nampak dia memang menggunakan VapSIM Oke dan untuk kes ini saya akan menggunakan flagage ya ini sukat dia punya clearance dan seterusnya saya ada kali digital dimana saya gunakan untuk sukat dia punya SIM berapa tebal dan berapa nipis ke cara guna klip ini digital senang sejak kita buka pastu kita masukkan dia punya SIM baru kita nampak dia punya berapa tebal berapa nipis dan sebelum adjust VapSIM ini not game kita wajib ikat ya supaya bila kita cek dia punya VapSIM kita terdapat dia punya sukuatan yang tepatlah dan kalau anda tahu ini adalah Vap intake oke exhaust intake exhaust intake exhaust intake exhaust intake exhaust dan seterusnya Oke macam mana kita mau tahu Vap mana yang kita boleh adjust kita perlu tinggul dia punya ini dia punya kem nih ataupun dia punya buju tajam nih mengalak mengalak ke atas ya nampak nih buju nih nampak dia tajam di atas sebelum saya adjust Vap saya perlukan satu kertas ya ini adalah kertas setujuan saya buat kertas nih untuk record apabila saya dapat sukatan Vap clearance ya jadi bila saya dapat saya akan tulis di kertas ini oke Vap clearance bagi engine One HDT ini kita perlu tahu ya kita adjust dalam keadaan sejuklah cool oke dan untuk intake kita boleh adjust dia 0.15 mm ya ah nampak hingga 0.20 mm itu diantara kita kita boleh adjust dia punya web clearance untuk intake lah oke Hai nampak dan manakala pula exhaust kita boleh adjust dia 0.35 mm hingga 0.45 mm ya itulah dia punya web clearance bagi engine One HDT sekarang nih saya akan adjust ini saya akan mulakan dengan 0.05 mm ya ah kita cek dia nampak longgar 0.05 mm memang longgar dan kita up lagi 0.10 mm ah masih longgar kita up lagi 0.15 Hai dan seterusnya kita akan masukkan 0.20 ya masih lagi longgar 0.20 mm nah nampak memang fit jadi dia punya web clearance bagi sini 0.25 oke Hai pastu kita tulis kita tulis wajib kita tulis ya supaya kita ingat dia punya web clearance sebab dia ada dua cara oke ah nampak 0.25 mm ya ah oke bila kita sudah tulis begitu kita teruskan adjust yang lain lah oke dan sekarang nih saya akan pusing pusing dia punya game dan saya akan adjust bagian nomor satu yaitu intake saya mulakan dengan 0.15 mm masih longgar dan saya up lagi 0.20 mm oke ada fit sikit beritik itulah dia punya nah web clearance 0.20 mm bila kita dapat kita rekod lah nah kita tulis balik sini nomor satu Hai ya kita tulislah sembiasa Oke yang saya bulat nih nampak yang sebulat nih sudah 6 dia punya web clearance bagi intake lah tapi tidak semua ya ada yang kurang ada yang ah ngam oke jadi sekarang nih saya akan buka balik dia punya game kita masuk step yang kedua yaitu kita ukur dia punya sim berapa tebal seberapa nipis ke saya akan tunjukkan kamu dia punya cara lah ini sim saya akan adjust nomor dua saya akan sukat dia punya hasil nomor dua lah nah nih ini saya akan Hai cungkil kasih keluar nampak ini kita beli buka ya dan saya akan sukat dia punya berapa tebal sim sekarang nih Oke kita main sukat-sukat sekarang kita kasih kosong dan kita masukkan dia punya sim ke oke oke sekarang nih bacaan sim 2.98 nah nampak Hai dan kita tulislah di buku bila kita dapat dia punya sim berapa tebal Hai 298 Hai ke Hai nah nampak Hai jadi sekarang nih sim tebal nih 22.98 tebal dan dia punya web clearance 0.0 jadi kita perlu tolak dengan 0.35 ataupun hingga 0.45 ya sebab dia punya exhaust sebab ini adalah web-web exhaust kita perlu tolak bila kita tolak dia sini dia akan jadi 0.35 oke nampak Hai Oke kita tulis ya saya menunjukkan kamu macam mana kita ah tolak kita tolak lah hai 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 orang ini nampak saya akan tolak 0.35 ataupun 0.45 sebab dia punya bacaan kosong-kosong ya Nah jadi kita turut baru kita dapat dia punya bacaan nampak exhaust dia 0.35 hingga 0.45 mbak eh kita tolak dengan inilah Oke saya akan tulis biar kamu faham lah kita belajar step-by-step ya Hai sekarang di kosong-kosong Hai Oke ini begini kita tulis begini dua sim tadi 2298 dia punya bacaan sim tebal nah ini banyak jenis ya nah ini banyak jenis ada yang 265 ke2 sekiteng bagi Republic Uang dan dina 3x266 temeng yah chapter super ini sim saya sudah boleh setiap mie dia banyak jenis ya ha ni banyak jenis ada yang 2.65 Oke ya lain-lain jenis ya ada tebal ada nipis sekarang nih kita perlukan 2.63 tapi tidak jual 2.63 cuma dia ada 2.60 sejak 255 nah ini 2.6 ini kita boleh ambil ya ini yang terdekat lah kita ambil jadi sekarang dia punya bacan nih akan tambah 38mm oke dan seterusnya kita masuk ini sudah kita pangkalah dan semua ini begitu dia punya cara sama juga dia punya cara kita sukat dia punya sim berapa tebal dan kita tolak lah ini saya sudah sukat semua ini dia punya sim untuk memindikkan video ini saya sudah sukat semua nampak ini dia punya hasil oke ini dia punya hasil sama saja oke nampak kita perlukan buat begitu saja kita main tolak-tolak saja nah tadi saya tunjukkan kamu begitulah dia punya cara sama saja dia punya cara oke 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 saya harap kamu faham lah dan seluruhnya saya akan pasang balik dia punya kem ikuti dengan kelam dia punya kelam nah oke dan kita ikat oke oke semoga video ini baru manfaat untuk kamu lah sarap kamu faham lah sebab susah sedikit lah cara adjust ini nah ini menggunakan web sim oke tapi sarap dapat membantu lah kepada kawan-kawan yang memerlukan segeranya adjust web sim yang menggunakan sim lah untuk 1hdt oke dan kita pusing sekarang ini saya akan tulis balik nah saya akan tulis balik saya akan ambil kertas baru dan saya buat begini oke dan sekarang saya akan cek di bagian umur 2 nah nampak umur 2 ini sudah ngam nampak 40 ya oke dia 40 dan kita cek lagi di sebelah nombor 3 ini yang belum ngam nih sekarang ini saya cek balik oke kita cek balik ini nampak 0.15 itu sudah cukuplah kurang ngam dan selanjutnya untuk yang terakhir nah inilah dia punya hasil oke itulah dia punya cara lah nampak oke rata-rata 0.15 0.25 untuk gintek lah 15 40 40 40 40 35 45 nah jadi mungkin sampai sini sejak video saya kali ini semoga bermanfaat lah kepada kamu semua oke